Berikutnya Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai perekonomian global masih relatif dalam posisi stagnan lemah. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian yang masih tinggi. Perekonomian global saat ini masih relatif dalam posisi stagnan lemah. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian perekonomian dunia yang masih tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kondisi perekonomian global ini merupakan pertumbuhan terlemah dalam 10 tahun terakhir. Bahkan saat tahun 2020 ketika terjadinya pandemi COVID-19 inflasi global yang tinggi juga seakan keras kepala karena belum kunjung turun. Termasuk ketegangan geopolitik yang masih meningkat membuat banyak kemungkinan ketidakpastian dan perubahan dari kebijakan negara-negara maju. Disilain faktor suku bunga dari Federal Reserve atau DOFET masih sangat tinggi sehingga mempengaruhi krus rupiah dan proyeksi dari perekonomian di berbagai negara. Sementara inflasi masih cukup keras kepala belum turun. Ini disebabkan kalau dulu adalah karena komoditas sekarang faktornya adalah pada rent atau biaya sewa dan juga upah tenaga kerja yang terjadi di negara-negara maju. Sehingga faktor kontributor inflasi di negara maju belum relatif menurun meskipun komoditas-komoditas sudah bergerak relatif menurun. Selain itu China sebagai negara ekonomi terbesar kedua masih diharapkan pada overproduction sehingga menimbulkan komplikasi dalam perdagangan internasional yang bisa mempengaruhi kinerja perekonomian dunia. Untuk itu Indonesia yang masih memiliki modal perekonomian yang tumbuh positif diharapkan bisa terus terjaga stabilisasi nilai tukup rupiah dan sektor perekonomian. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.